Betty Kristiana asal Juwangi kini terancam tuduhan kesaksian palsu Begini, ungkap kuasa hukum TKN Pasti kamu tau kan salah satu saksi kubu PPN yaitu Betty dari Boyolali Kini ia bisa saja kena tuduhan kesaksian palsu loh Hal ini diungkapkan sendiri oleh ketua kuasa hukum TKN yaitu Yusril Ihzamahendra Lalu bagaimana nasib buh Juwangi ini ke depannya ya? Tua tim hukum Jokowi Dono atau Jokowi Ma'ruf Amin Yusril Ihzamahendra mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kliennya Ihwal Rencana Pelaporan atas Betty Kristiana, saksi tim hukum Prabowo Subianto, Sandiaga Uno Betty merupakan saksi yang bercerita Ihwal temuan onggokan amplop di Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah Yusril menduka Betty memberikan kesaksian palsu Kami nanti tanyakan dulu kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Ini sidang sudah selesai, ada kesaksian palsu Kami dengar pendapat beliau-beliau bagaimana Kalau bilang ya sudah dimaafkan, maka selesai urusannya Ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Juni 2019 Sebelumnya, Yusril menyebut kemungkinan langkah tersebut diambil karena urusan saksi palsu dinilai bukanlah hal sepele Ini serius ya, masalah amplop ini karena diduga palsu dan kemudian ada kemungkinan selesai sidang ini Kata Yusril Yusril melihat ada keterangan saksi yang mengarah kepada kebohongan Kalaupun keterangan tidak berbohong, Yusril melihat ada saksi yang justru berbohong dari sisi latar belakang Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hashim Asari juga mensinyalir ada kejanggalan dari saksi Betty Kristiana Ada dua kejanggalan, pertama saksi mengaku orang kecamatan teras Tiba-tiba menemukan ongkokan amplop itu di kantor kecamatan Juwangi, Boyolali, ujar Hashim kemarin Kemudian, kedua ujar Hashim di pengakuan awal Betty mengaku tidak membawa ongkokan amplop-amplop itu Karena tidak membawa kendaraan yang memungkinkan, yakni mobil Tapi begitu keterangan terakhir, Betty mengubah keterangannya bahwa dia kejuwangi dengan berkendara mobil dan membawa sejumlah tumpukan amplop-amplop itu Karena itu, kami terus saja tidak percaya dengan kualitas saksi-saksi kemarin Sebenarnya juga, Hakim menerima keterangan-keterangan itu Bagaimana dia sebut palsu? Kalau Hakim menerima keterangan itu, apa ada perintah dari Hakim bahwa keterangan itu palsu? Kata Babang di lokasi yang sama kemarin